Seorang seniman jalanan asal padaralang Kabupaten Bandung Barat mengolahkan show jalanan anuman rupa pintuanan boneka marionet anu nalari Eta boneka anu 2T ngigel bari dipirik kugalin denga musik Eta profesi anu di kereya salilamang tahun-tahun katompermaken pebarengan jeng pemajikan anu ngaranda pantatu Muhtar seniman boneka tari atau boneka marionet remen midang di sisi jalan di kecamatan padaralang Kabupaten Bandung Barat Muhtar dibaturan kupamajikan anu ngaranda pantatu menggunakan Vespa anu ges dimodifikasi Boneka nari mengurupa 2 boneka marionet anu minton dina panggung jienan muhtar Sarta digerakan kutali anu dira rancang sakitu rupa Tepika bisa ngigel lu yukana galindeng na lagu Kawas jalma anu kerja roged Mimitina muhtar minton ken boneka marionet dina ukuran anu letik Tapi lu yukana tumuh na waktu dirina nyien boneka dina ukuran anu lewi gede Horeng ngadalikan eta boneka marionet teh lain hal anu enteng Lantaran butuh keahlian khusus Sangkan ngigel na eta boneka nyurup dianggalin deng na lagu Jadi bagaimana supaya mungkin boneka besar bisa meringankan Dan dengan kekuatan dari senar Nah akhirnya saya pikir boneka ini terbuat dari busa Tina pakasabandana minton ken boneka tariteh Muhtar nyangking penghasilan anu entetang tuti warga Anu ngalalar di jalan sabuderen padalarang Liantik itu muhtar teieh penggas harapan ngalakonan kagiatan nana sapopoe Muhtar miharap jaga dirina mampu nyienan boneka marionet dina jumlah anurea Serta mampu ngadagang ke nana Algi Muhammad Gifari, Bandung TV